Khususnya buat orang perhutani yang memberikan kebijakan, memberikan izin terkait acara tersebut, lihat nih dapaknya. Hancur! Hancur nggak? Lihat sama mata Anda, hancur nggak? Seorang pria bernama Uprit, pengurus area tanaman Bunga Rawa dan mitra pedagang objek wisata Rancaupas, meluapkan kekesalannya. Penyebabnya, area tanaman Bunga Rawa di kawasan objek wisata Rancaupas, Kabupaten Bandung, rusak. Lahan ini rusak karena dilintasi para peserta balap mototrail. Ia juga mengatakan bahwa Bunga Rawa adalah tanaman endemik yang hanya tumbuh di dua titik di Indonesia. Saat ditemui Rabu Siang, Mang Uprit mengaku kesal dan marah sehingga meluapkan kekecewaan dengan mengunggah video ke media sosial. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan semua yang terlibat dalam penanaman ulang Bunga Rawa yang ada di Kampung Siang Rancaupas. Dari kejadian yang kemarin, itu menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Sementara itu, Argo Wibowo, manajer Saat Rancaupas, memohon maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan. Dia berharap kejadian serupa tak terulang kembali. Kami bersama dengan masyarakat, bersama dengan kooperasi Edelwis Bunga Rawa, dengan Pak Asper, dengan Pak Waka, dan aktivis-aktivis lingkungan, penggir lingkungan di Patsira, kami melakukan penanaman, penanaman Bunga Rawa. Sebelumnya, sebanyak lebih dari seribu peserta mengikuti balap mototrail pada hari minggu lalu. Sejumlah peserta membakar tiga sepeda motor hadiah dan satu mototrail panitia, yang dipicu dari akumulasi kekecewaan para peserta terhadap panitia. Mulai dari masalah uang pendaftaran, tidak tersedia makan siang dan tim medis, dan minimnya petunjuk arah. Puncaknya, peserta kecewa karena hadiah motor yang dijanjikan ternyata motor bekas. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.